Himbawan ini disampaikan KPK melalui PLT juru bicaranya Ali Fikri. Ia mengatakan transparansi bertujuan untuk mencegah agar pihak tertentu tidak memanfaatkannya untuk mengambil keuntungan pribadi dengan cara yang melanggar hukum. Selain itu, proses pengadaan rumah dinas anggota DPR harus mengacu pada ketentuan dalam Perpres Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Perpres Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah KPK berharap masyarakat ikut mengawasi pengelolaan keuangan negara. Dalam hal ini, pengadaan gorden bewah untuk rumah dinas anggota DPR. Masyarakat dapat melaporkan kepada KPK jika mengetahui adanya dugaan tindak pidana korupsi. Pengadaan gorden dengan informasi awal yang valid. Pelaporan bisa melalui email pengaduan at kpk.go.id atau call center 198. KPK menghimbau seluruh tahapan di dalam proses pengadaan ini dilakukan secara transparan dan akuntabel guna mencegah agar pihak-pihak tertentu tidak memanfaatkannya untuk mengambil keuntungan pribadi dengan cara-cara yang koruptif tentunya. Juga menghimbau kepada masyarakat untuk turut mengawasi di dalam pengelolaan keuangan negara dimaksud. Diketahui, DPR menganggarkan Rp43,5 miliar untuk membeli gorden. Penganggaran penggantian gorden tercantum dalam situs LPSE DPR RI. Dari Jakarta, saya Ful Anwar, UTV mengabarkan.